Hai teman-teman akhirnya amplifier ini udah berhasil saya rakit sedemikian rupa jadinya ini ada amplifier yang lama power amplifier yang lama merk BGR dan yang pasang yang saya pasang sekarang adalah power amplifier enggak ada merek ini cuman ini adalah driver power amplifier Super OCL 504 dan pakai transistor Toshiba saya udah tes teman-teman dan hasilnya suaranya lor gitu suaranya tuh kenceng ngeri saya enggak berani untuk gedein suaranya sampai full karena saya takut speaker aktif maksudnya speaker pasif dari indekstron punya saya itu yang besarnya 6-in bakal jebol karena saya menggunakan tegangan 50 volt yang saya masukin di sini sebetulnya enggak sampai genap 50 volt tapi 47 volt saya menggunakan tegangan 30 volt di trafonya 30 AC kemudian didesekan sama power amplifier nya kok power amplifier didesekan sama ini teman-teman apa itu lightingnya mati ya didesekan sama power supply nya nah karena ini adalah trafo yang kualitasnya standar akhirnya tegangan yang keluar di kumparan sekunder itu lebih besar dari apa yang ditunjukin di sana gitu 30 volt jadinya 47 volt lebih sekitar 17 volt teman-teman kali ini saya mau nunjukin dulu aja ke kalian ya suaranya gimana saya mau tunjukin kalian saya mau puterin musik yang bebas copyright dari YouTube mongga-mongga aja masih ada ya bentar-bentara saya coba setelin sih coba carikan ya musik dan ada beberapa musik salah satunya adalah ready set to go dan Renegade Jubilee sebetulnya ini lagu yang lama sih belum saya update ke lagu yang baru teman-teman sebelum saya colokin handphone saya saya mau colokin dulu power amplifier nya ke arus listrik 220 volt Bismillah udah saya colokin terus saya hidupkan saklarnya speaker protectornya udah nyetek terus volumenya saya kecilkan semua volumenya cuma satu ding bass middle dan tribelnya saya kecilin maksimal terus saya colokin dulu saya gedein coba bassnya ya belum deh gini aja deh saya setelin dulu ya teman-teman ya setelin lagu Renegade Jubilee udah saya puter lagunya terus tinggal saya gedein aja volumenya teman-teman nanti bakal bisa dengerin volumenya kenceng tapi suara bassnya nggak keluar karena bassnya belum bukan nggak keluar bassnya nggak besar karena belum saya besarin sekarang coba saya besarin gue gimana menurut kalian suaranya teman-teman by the way speakernya ada di sana tuh toh the real subwoofer index Tron yang kecil merek sharp itu nggak saya pakai teman-teman takut jebol karena dia cuma bisa menghandle watt sebesar 100 saya besarin lagi suaranya dominan bass sekarang tribelnya saya gedein selamat menikmati teman-teman kalau middlenya saya gedein saya takut tetangga marah jadi middlenya saya kecilin aja ya saya buka sedikit aja deh nah seperti itulah suaranya teman-teman sekarang saya matikan dulu saya mau tunjukin ke kalian yang lain-lain lagi deh tunjukin apa saya mau tunjukin sesuatu buat kalian semoga sesuatu bermanfaat apa itu sebelum saya tunjukin jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman kalian saya matikan dulu ya nah saya mau nunjukin ke kalian perbedaan perbedaannya nanti deh gitu saya mau tunjukin mau nunjukin ke kalian apa yang udah saya ubah di amplifier saya ini sebelumnya teman-teman mungkin tahu ya bahwa amplifier dengan transistor penguat akhir sunken yang merek BGR ini kan saya taruh disini ya nah ini saya lepas kemudian saya ganti dengan terminal kabel itu ada dua set dan kemudian di sebelahnya saya kasih power amplifier power amplifier nya merek Toshiba kenapa saya kasih terminal karena ini adalah prototype teman-teman ya prototype meskipun ini adalah kit yang saya gabung-gabung jadi sebuah power amplifier tapi bagi saya ini adalah prototype karena saya mau cari racikan yang benar-benar bagus banget supaya sesuai sama keinginan kita gitu yang perlu diperhatikan dalam merakit power amplifier seperti ini seperti yang udah saya tunjukin di video sebelumnya kita harus perhatikan berapa kapasitas elko yang dibutuhkan sama power amplifier kita terus kalau sudah kita coba tentukan ton kontrolnya kira-kira ton kontrol yang model gimana sih yang bagus gitu ya terus juga kita harus memperhatikan untuk memberikan tegangan murni DC kita pakai di situ DC boost converter yang ada di sini yang ada di sini teman-teman ya terus kita juga harus perhatikan pengkabelan kabel audio udah saya tandain dengan kabel audio seperti ini namanya kabel audio tapi nama teknisnya apa ya saya lupa terus kabel tegangan udah saya tandain dengan kabel yang berwarna merah kuning dan hitam gitu usahakan kabel tegangan dan kabel audio itu enggak deket-deket gini aja nggak boleh gitu jauhin kalau bisa dijauhin jangan sampai bersentuhan karena di luar isolator kabel ini ini ada medan elektromagnetiknya teman-teman jadi kalau kita deketin sama kabel audionya nanti medan elektromagnetik dari kabel tegangan dan kabel audio itu akan bersinggungan gitulah kayak teman-teman ketemu sama kuntilanak gitu waktu di jalan gitu kan terus sok kagetnya gitu padahal gitu terus padahal apa hubungannya sama kuntilanak ya kemengkapan deh saya mau bahas terus jangan lupa juga kita dalam merakit prototype seperti ini kita harus menyertakan speaker protector karena tanpa speaker protektor sangat rentan sekali speaker kita speaker kita seperti itu untuk jebol gitu kalau misalnya ada kerusakan di dalam power amplifier kita nah sebelum kita tes colokin ke sebelum kabel speakernya kita colokin ke power amplifier kita pastikan dulu tegangan DC di output power amplifier itu adalah 0 atau 0,1 atau 0,2 0,2 gitu ya karena 0,2 itu adalah toleransi 0,1 atau 0,2 DC itu adalah toleransi tegangan DC yang diperbolehkan keluar ke output power amplifier nya teman-teman ke output speaker nya gitu ya kenapa kalau misalnya tegangannya besar gitu DC nya besar kalau tegangan DC di output speaker nya besar speaker kita bakal putus gitu karena nggak boleh ada tegangan DC yang besar jadi tegangan yang keluar dari speaker itu tegangan AC gitu jangan salah ya tegangan yang keluar di kabel speaker ini adalah tegangan AC bukan tegangan DC teman-teman gitu ceritanya terus gua tegangan AC berarti bisa dibuat ngidupin listrik rumah dong bang bisa gitu ya tapi ya nggak sekarang dibuat ya kapan-kapan deh saya mau tunjukin sama kalian meskipun belum pernah saya coba tapi ada orang yang pernah coba itu gitu terus di video kali ini saya mau tunjukin ke kalian bahwasannya hasil suara dari ini dari Super OCL 504 kit yang saya beli ini yang ada dua set transistornya kemudian pakai driver 2 jadi stereo ya L dan R kualitasnya bagus thanks buat yang udah bikin dan thanks juga buat yang bikin power PGR ini suaranya enak juga pertanyaannya saya suka yang mana gitu ya nah atau kalian bakal suka yang mana itu relatif sama aja kayak kita kayak kita beli motor gitu suka Yamaha pada Honda gitu ya kurang lebih seperti itu sih memang ada perbedaan karakter yang mencolok dari Sanken dan Toshiba kalau misalnya saya pribadi sih saya lebih lega dengan lebih lega dengan Sanken teman-teman kenapa dengan Toshiba kok nggak bikin saya lega nah di video berikutnya saya bakal tunjukin sama kalian perbedaannya mungkin bisa saya bisa saya carikan lagu yang kira-kira tuh cocok supaya bisa keluar ler sama cheese nya yang bebas copyright akhirnya nanti teman-teman bisa bedakan di video saya yang satu yang besok dan video saya lagi yang berikutnya lagi antara karakter suara dari speaker dari power amplifier dengan transistor Toshiba terhadap dan Toshiba Toshiba perbedaan antara transistor Toshiba dengan transistor Sanken untuk power amplifier gitu kalau Toshiba ini karakter suaranya sama kayak kalian lagi ada di dalam mobil nah kalian beli mobil apa aja kalau misalnya baru atau sound systemnya tuh masih standar dari pabriknya sound systemnya tuh suaranya pasti kayak gitu nah itu mirip banget sama Toshiba teman-teman nah kalau misalnya kalian suka sama karakter yang suara kayak gitu cocoklah kalian kalau misalnya pakai transistor merek Toshiba tapi kalau kalian sukanya tuh yang yang kayak di outdoor yang keras gitu suaranya dan yang kalau dipelanin pun suaranya masih terbagus dan kualitas suaranya tuh enak banget kayak di konser kayak lagi di konser lagi di lapangan lagi konser gitu nah kalian pakainya yang ini yang Sanken itulah perbedaan yang bisa saya sebutin sementara di video yang kali ini karena durasi video ini udah sekitar 13 menit saya harus undur diri dulu undur diri dulu dari dari apa ya dari tempat tontonan kalian lah kok apa ya terus saya ini saya harus undur diri saya harus undur diri dulu dari kalian semoga video ini bermanfaat besok kita bakal jumpa lagi dan saya mau tunjukin perbedaan karakter suara menggunakan audionya langsung di video berikutnya menggunakan power amplifier merek Toshiba transistor power amplifier dengan transistor Toshiba untuk penguat akhirnya terima kasih teman-teman udah menonton jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ke teman-teman kalian sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye 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 bye